jadi hari ini kita mau ganti ban dan ganti bannya itu di kantor jadi gue lagi di kantor di parkiran mobil terus katanya si express tire center ini akan dateng dan bisa langsung ganti ban disini jadi dia bisa ganti di ban di rumah ganti ban di kantor jadi out jadi salah satu kelebihan dari express tires ini adalah mereka bisa ke tempat yang kita mau dengan jam juga yang kita mau nah kebetulan gue pengennya di kantor di set jam makan siang mereka langsung dateng berdua dan langsung kerjain mobil gue untuk ganti ban ini dan hebatnya mobil yang mereka bawa ini lengkap banget loh bisa ganti ban disini pun juga bisa balancing di dalam mobil ini jadi mereka kayak bawa jenset sendiri gitu nah gue itu ganti dua ban doang ganti ban yang belakang lalu yang depan yang bekas gue taruh ke belakang tuh kan masih lumayan lah masih bisa gue pake nah ini ban bekas gue yang gue akan ganti aduh udah botak banget bahkan udah keluar kawat-kawatnya nih guys depan retak-retak dan sisa tambalannya itu udah banyak banget tuh udah kayak jerawat tuh udah retak-retak semua udah gak layak deh pokoknya nah gue tuh beli ban dunlop NACF EC300 19550 untuk ban ukuran gue tuh R16 ini ban yang cukup bagus menurut gue udah gue liat-liat dan juga harganya masih masuk lah di budget gue begitu guys selamat menikmati nah selain budgetnya masuk di gue mereka juga terima voucher Sodexo jadi gue bisa bayar setengah-setengah tuh cash sama voucher oke guys jadi tadi siang kita udah ganti ban udah selesai kira-kira sekitar 30-40 menit kayaknya gak nyampe kurang dari itu jadi 40 menit tuh udah bersih gue udah ngobrol-ngobrol udah bayar-bayar udah sempet bahkan gue ke ATM dulu terus apa yang gue beli bannya gue beli ban dunlop kayak gini kenapa gue belinya disini itu hoki sebenernya karena gue tuh punya voucher Sodexo yang mana voucher Sodexo itu gue dapetnya free nah gue cari tuh Sodexo itu bisa dipake dimana aja di bengkel mana aja terus dapet nih di Express Tire Center ini jadilah gue tanya ada beberapa sebenernya ada beberapa bengkel yang bisa menerima voucher Sodexo nah yang paling oke sebenernya disini gitu dan gue emang pengen rasin juga ban dunlop ini kayak apa karena sebelumnya gue pake ban Asiles Asiles yang Forsium Octa kalau gak salah namanya itu nanti gue tampilin disini kayak apa sekarang bannya yang baru gue taruh di depan dia udah termasuk balancing bannya gue taruh di depan yang bekasnya gue taruh belakang karena memang ban yang dua bekas itu ya masih bisa dipake walaupun harusnya udah gue ganti jadi biar aman aja ban yang baru gue taruh di depan belum di spuring jadi kita coba nanti bantingannya kayak apa jadi cuma segitu video kali ini yang penting gue share gimana caranya gue ganti ban tidak repot jadi gue gak usah ke bengkel gak usah buang bensin lagi ke bengkel gak usah waktu lagi jadi bisa langsung dilakuin di rumah kalian even gue bisa ngelakuin di kantor gue di parkiran abone ol abone ol